Intro Selamat datang di sesi berikutnya teman-teman Halo semuanya, disini ada 75 orang, banyak sekali Oke, untuk yang sebelum kita mulai kita kenalan dulu ya Jadi kalau dari Genera, hari ini ada beberapa orang yang akan ikut bergabung selama sesinya Kalau di jadwal kita sebenarnya satu jam ya? Iya, sampai jam 3.30 nanti ya Oke, jadi sebelumnya berarti ada, kita coba kenalan dulu dari aku, aku Nando Dari Genera Art, yang sebagai moderator akan membantu selama kelas kita nanti Nanti juga akan ada Miss Tita Jumaryo, sebagai founder dari Genera Art Halo semua Hai Dan juga nanti ada Miss Novi, yang akan membantu kelas kita Mana Miss Novi? Hai, halo semua Hai Hai, kan Novi Halo, halo Oke, sebelum Menyapa dari teman-teman Emina, ada Mbak Deni, ada Mbak Clarissa juga Halo Kali ini komplit nih Kak, ada semuanya Oh, apa ya? Dari tim Emina, iya Oke, jadi mungkin kalau teman-teman Ega, atau mungkin nanti teman-teman yang belum tahu tentang Kan nama di displayku Nusantara Art Festival tuh Nah, kita mau cerita-cerita sedikit nih tentang Nusantara Art Festival Hubungannya sama Inina apa sih? gitu Jadi mungkin teman-teman bisa terdapat info tentang kolaborasi kita Karena kan kita udah masuk ke Nusantara Art Festival, udah mau masuk ke yang edisi 9 Gitu, jadi kita mau ini dulu, aku ke Miss Tita dulu ya Miss Tita gimana nih tentang kerjasama kita, Genera Art dengan Emina Tentang program kita Nusantara Art Festival Silahkan Oke, terima kasih kan Nando Selamat sore semuanya Senang sekali hari ini, aku melihat banyak sekali wajah-wajah baru Banyaknya banyak sekali Tore, Kak Seperti tadi kan Nando bilang Kayaknya paling banyak kita membuat kelas art online ya Jadi aku mau menjelaskan sedikit tentang Nusantara Art Festival Jadi mungkin teman-teman di sini sudah tahu Genera Art Kalau Genera Art sendiri kan memang sekolah seni rupa non-formal Dan kita sekarang semenjak masa pandemi ini Kita jadi bergerak di binang online Nah, kemarin itu kita ngobrol bareng sama Emina Lalu kita mencetuskan satu program namanya Nusantara Art Festival Online Yaitu platform video Platform video di mana di dalamnya berisikan video tutorial seni Kita ada video tutorial tari juga Ada kelas memasak juga Semua yang berhubungan dengan kekayaan Nusantara Kita juga ada facebook ke museum dan cagar budaya Dan kita ada kegiatan seperti ini Jadi kita ingin sebetulnya memperkaya Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah Semasa pandemi ini gitu Maksudnya kita semua sama-sama tahu Kita nggak bisa kemana-mana Mungkin pasti udah tangan banget sama teman-teman Mau nongkrong bareng Beri boba bareng gitu Terus Tapi yang maksudnya Kita sekarang di rumah Kita coba yuk melakukan sesuatu yang positif Dan ini sebetulnya Salah satu cara yang mungkin bisa menenangkan hati ya gitu Jadi Di masa semuanya Informasi-informasi dari luar Memang agak lumayan bikin stres gitu Tapi mudah-mudahan dengan berkegiatan bersama Satu jam aja gitu bareng-bareng Kita bisa Ini sebagai stress release juga Kita lebih mindful Dan mungkin Bahkan akan belajar banyak hal-hal baru Seperti itu Dan nanti ini akan tayang ya Di Youtube channelnya Ganara Art Jadi nanti just check it out there Dan kalau misalnya memang nanti sudah selesai berkarya Bisa tag kita di At Ganara Art Space Dan at Amina Cosmetics Untuk hasil-hasil karya yang pasti keren banget hari ini Thank you Silahkan Oke Thank you Miss Tita Jangan lupa nonton ya Udah pada nonton Yay Promosi Oke karena ini sebenarnya juga Extended version dari sesi sebelumnya Jadi kalau sebelumnya Hanya beberapa yang saya berpartisipasi Di make up meet up kita Kali ini versi yang Complete pesertanya banyak sekali Oke Mbak Larissa mana Gimana Apakah Ada yang disampaikan dulu sebelum kita mulai Atau dari Mbak Denny Dari Kalau dari aku tadi udah sih Miss Nando Mungkin dari Miss Denny Dari aku ya Kita langsung aja Sesinya mungkin Aku udah gak sabar banget nih Kemarin kan aku nyuruh Ini ya Nyuruh anaknya kasih alasan Kenapa mau join acara gitu Banyak banget yang jawab Kayak emang Pengen belajar Ilmu baru dari Ganara Kayak gitu Terus kayak ketemu temen-temen Kayak gitu Mungkin kayak udah pada gak sabar nih Oke Langsung kita mulai aja Sebelum kita oper ke Miss Novi Aku ingin tanya dulu temen-temen Peralatannya sudah disiapkan Ya ada Kertas template-nya Udah Kertas Oke Miss Novi Oke Kita serahkan ke Miss Novi ya Boleh Selamat bersenang-senang semuanya Yay Oke Hai semua Kita hari ini mau Kita coba melukis Menggunakan make up Di atas kertas Jadi biasanya Kalau teman-teman Nggak ada Topografi muka Biasanya kita lukis Sekarang kita Nanti flat aja Kita siapin dulu Alat-alatnya Pastikan alat-alat teman-teman Sudah ada disini Teman-teman Jadi nanti Nggak beragapan Udah Masana Kita Cetak template-nya dulu Kemarin aku Sudah menjanjikan tiga Teman-teman Boleh pilih Salah satu Mau salah dua Mau salah tiga Boleh Lalu Alat-alat peralatan make up Bentunya Dari Emina Disini aku ada Cream made Disitu Cream mask Pop Habis itu ada Beauty Blitz Dan Chiplet Lalu kalau teman-teman Punya kuas Boleh dipakai Jadi untuk Penggunaan Make up yang cair Teman-teman Bisa menggunakan Opsi kuas Kalau misalnya Nanti pakai jari Teman-teman Terlalu besar Lalu karena kita juga Banyak pakai jari Teman-teman baiknya punya Isu basah Di sekitar teman-teman Jadi nanti Waktu pas Kekas warna bisa di Kekas ini dulu Jadi sebagai pengganti swatch Biasanya kalau misalnya ini Warnanya putih Kita sesuaikan saja Warnanya jadi warna putih Kurang lebih begitu Alatnya Jadi hari ini kita akan Buat yang ada Headpiece-nya Headpiece-nya nanti Boleh teman-teman Warnai dengan warna Apa aja Semoga tidak Terpotong Yang kita warnai Hari ini Itu kebanyakan Kita menggunakan Kontur muka Jadi yang daerah Bagian bayangannya Itu yang kita warnain Untuk warna putihnya Kita menggunakan Warna putih kertas Karena kita tidak ada Highlighter Untuk bikin warna Lebih muda Jadi kita Pake warna putih Dari kertas Jadi yang warnanya Lebih terang Tidak diwarnai Jadi ini sama persis Kalau teman-teman Mau pakai watercolor Mau ada warna Yang lebih muda Warnanya langsung dari kertas Nah Untuk selama Sampai 1 jam ke depan Aku akan Mohon maaf Aku akan Mute teman-teman Sekalian Supaya nanti Suaranya tidak bercampur Tapi kalau teman-teman Ingin bertanya Silahkan kapan aja Tanya Meng-unmute Diri teman-teman Sendiri bisa Juga bisa Nanti kalau misalnya Ada mau tanya Raise hand dulu Boleh silahkan Kayak di kelas Silahkan Oke Aku mulai ya Sekarang kita Unmute dulu Pastikan alat teman-teman Sudah selesai Mau di buku juga Tidak apa-apa Silahkan Oke Aku unmute dulu ya Aku unmute dulu Sebentar teman-teman Oke Sip Nah Kita akan Mulai Mulai Mewarnai Jadi seperti yang tadi Kita mulai dari Bagian Konturnya Jadi Kontur yang Bagian Terutama bayangan Itu yang kita Warnai Untuk Mewarnai Teman-teman Kalau punya Poplus Bisa dipakai Yang jadi warna yang muda Kalau mau pakai bubuk Kalau mau pakai tangan Bisa Atau kalau misalnya Teman-teman mau pakai BB cream Juga bisa BB creamnya juga Oke banget Untuk warnanya Pigmentasinya sangat Luar biasa Kuat Jadi ada dua cara Mau pakai Yang cair Kalau cair Teman-teman coba dulu ya Di kertas dulu Jadi keluarkan dikit saja Gak usah banyak-banyak Yang Pertama kali Teman-teman Tempelkan Kontak pertama Dengan kertas Biasanya paling tebal Nanti waktu kalian sudah Beberapa sudah ditaruh Dikertas Waktu digesek Nanti dia akan lebih tipis Nah jadi seperti itu Ini Juga sama Halnya dengan Yang Bubuk Jadi teman-teman bisa pilih Mau pakai ini Kurang nyata Kalau pakai yang muda Aku pakai yang lebih tua Sedikit warnanya Nah ini seperti itu Sama saja Fungsinya Kalau teman-teman Mau pakai Quest juga bisa Sama saja Yang pertama Kali kontak point pertama Dia lebih tua Sama seperti Kalau kalian pakai puas Juga bisa Seperti itu Untuk menghapus yang ada Di tangan Teman-teman Daripada dileletkan Ke daerah-daerah lain Lebih baik Pakai visu basa saja Jadi nanti Bisa langsung bersih Langsung bisa bergerak Untuk Tempat-tempat yang lainnya Tidak Masalah Mau pakai template yang mana Kira-kira Aku pakai yang sama saja Atau yang Kita ada berapa template Kemarin Kita ada tiga template Jadi emang lebih banyak Menunjukkan headpiece Dari Aksesoris Nusantara Ada Tradisional Kalau nggak salah Ini yang Betawi ya Ya betul Ini headpiece Dari Betawi Kalau yang ini Dari Hidayak Kemarin Aku kalau nggak salah Nihatnya antara Serimpi Atau Antara Satu lagi Kayaknya memang dayak sih Kayaknya memang dayak Lebih ke bulu-bulu gitu ya Iya betul Kita fokus ke bukannya dulu saja Iya silahkan Miss Nando Kalau ada tambahan Mungkin ada yang Terselip Boleh pilih yang mana saja kan ya Miss Novi Oh boleh dong Mau yang mana saja Terserah Kalau misalnya sudah puas dengan satu Mau mengerjakan yang lainnya Jadi punya tiga juga nggak apa-apa Aku juga ikut bikin loh Oh keren banget Nanti-nanti di-share ya Miss Kayak gimana Jadi teman-teman Kalau yang warnanya muda Pakailah Atau tidak usah diwarnain Jadi kita warnain yang bagian tuanya aja Kayak misalnya kalian mengkontur Misalnya mau pakai yang oblong Jadi yang di atasnya ada Warnanya tua Nah itu yang kita warnain Atau kalau misalnya mau pakai hardship Jadi kayak bisa di tipinya Silahkan Nah aku akan juga mulai Aku pakai yang headpiece yang lain Aku biasanya mulai dari kulitnya dulu Bagian yang bayangan Boleh pakai bubuk Boleh pakai yang cair Kalau misalnya mau digabung Aku mau pakai bubuk dan cair nih Kan biar keren Yang satu muda Warnanya yang satu lebih Jreng Lebih pigmentasi Lebih intens Bisa Kalau seperti itu Pakai yang bubuk dulu Baru pakai yang cair Kalau misalnya mau digabung Kalau misalnya cuma mau pakai satu doang Boleh Ini aku akan menggunakan Ini Si cair Jadi yang pertama kali Contact point pertama yang tebal Aku warnain dulu Biasanya yang bagian Bayangan Terutama bagian di bawah leher Dia lebih tua Bagian bayangan itu maksudnya Bagian yang gimana sih Bagian bayangan itu kalau misalnya Ada dua benda bersentuhan Yang satu lebih di atas Seperti itu Nah yang di bawah ini Karena dia tertutup oleh bagian yang atas Maka dia akan menghalangi Jalannya cahaya Sehingga dia Membentuk bayangan Seperti itu Kayaknya ini warnanya Jadi ada bagian yang Tertutup cahaya Jadi warnanya harus Ada efek-efek Bayangannya gitu ya Iya Betul Tepat sekali Miss Nandu Nah seperti itu Mungkin ini lebih kelihatan Jadi ini harusnya warnanya sama Tapi kalau kita salah satunya di atas Di bawahnya lebih tua Yang pertama kali yang paling tebal Dia yang Contact point pertama Seperti kalian kalau misalnya Mau coba lukis Yang lukis dengan yang lain Juga biasanya yang paling tua Yang kita taruh dulu Baru sisanya bisa kita geser Karena biasanya yang pertama kan Mengandung banyak cat Mengandung banyak Pewarna Apapun itu Jadi lebih baik Ditaruh yang pertama Untuk merisikkan kuas Kalau misalnya teman-teman pakai kuas Bisa pakai tisu basah Juga tidak apa-apa Kuasnya bisa macam-macam Nggak mesti Kuas make up Bisa pakai kuas Lukis biasa Kalau ada Di rumah Silahkan Boleh dipakai Lalu Kalau misalnya Mau pakai bubuk Seperti biasa Juga Ditoto saja Bisa dipakai Mau pakai tangan Juga bisa Lebih cepat pakai tangan Kalau misalnya pakai bubuk Jadi kalau misalnya Menggambar Kita biasanya suka mengarsir Terus kita suka meratakan Bagian yang sudah kita arsir Jadi coverage Yang juga lebih besar Itu kita biasanya Sebut dengan Dusal Di dusal Maaf Merahnya bergoyang Karena baru sana Ketabrak Ups Jadi kita warnakan Yang di pinggir-pinggir saja Yang di bagian bayangan Yang bagian muda Bagian terang Kembali lagi Tidak usah diwarnai Biarkan kertas Warna kertas Menjadi bagian Dari Pewarnaan yang kita buat Ini kalau misalnya Teman-teman Coba ikut Kelas Cet air Akan seperti ini Kurang lebih Jadi yang bagian Warna yang lebih muda Karena kita tidak Dibekali dengan Warna putih Yang opaque Atau pigment banget Jadi kita Hanya mewarnai Yang bagian Ada bayangannya saja Yang bagian paling terang Kita serahkan Semua ke kertas Biarkan alat Yang bekerja Untuk kita Ini kita warnanya Yang di pinggir-pinggirannya Jadi boleh Menggunakan bubuk Maupun bagian cair Silahkan Telinganya Karena dia ada Di belakang Bagian muka depan Paling depan Kan paling Dekat Atau paling Misalnya kita berkaca Paling dekat dengan Kaca biasanya hidung Hidung berarti dia Sedikit muda Lebih paling muda Nah Si telinganya Ada di belakang Kita Warnain saja Di telinganya Juga ada warnanya Boleh pakai warna Apa saja Aku akan menggunakan BB cream lagi BB cream di belakang Boleh Silahkan Boleh Kalau teman-teman Gimana nih Sudah sampai tahap mana Ada yang Kesulitan Atau So far so good Dari 75 Peserta Aman Semuanya Aman Aman So far so good ya Jadi Jangan ragu-ragu Kalau ada yang bingung Atau ingin Tanya-tanya Bisa langsung Meng-unmute aja Bisa langsung Tanya Ke Miss Novi Ya silahkan Aku gak bisa gigit juga Soalnya kan dari layak Kati lang Silahkan Silahkan Kalau misalnya Mau bertanya Kayak Kita ada Buat Melukis di atas ini Selain kita Buat Fun Mengisi kegiatan Sekaligus Buat apa ya Bisa juga Untuk teman-teman Mencoba look baru Misalnya Aku mau coba Yang ada warna-warnanya Di muka aku Tapi aku gak berani Atau aku takut Buang-buang Bisa juga Teman-teman Nge-print Muka teman-teman Hitam putih Seperti ini Terus habis itu Coba kasih dikit-dikit Warnanya Kayaknya nanti Aku cocok gak ya Mukanya disitu Bisa juga Seperti itu Jadi kayak Bisa Jadi palet Untuk eksperimen ya Iya Jenis-jenis Tipe make up Jadi Bisa coba produk baru Bisa explore juga Di kertas dulu Sebenarnya ya Iya Kecil aja printnya Kan kalau misalnya Topografi muka kita Kan cukup luas Jadi kalau misalnya Kita printnya Mungkin sekecil ini juga Juga Cukup untuk Eksperimen juga ya Miss Nando Oke Untuk matanya Sama seperti Bagian mukanya Boleh pakai Apapun Tapi aku akan Stay faithful Untuk mata pakai Eyeshadow Tetap eyeshadow Untuk bagian bayangannya Seperti biasa Mungkin teman-teman Juga lebih Ahli daripada aku Untuk hal yang ini Bisa dikasih Kombinasi warna Yang teman-teman inginkan Aku biasanya Mulai dari yang tua Tapi kembali lagi Mungkin Terserah style Teman-teman Misalnya kayak Aku biasanya Cuman Make up Like no look Gitu No look Apa sih No make up look Make up no make up Yeah That's it Make up Tapi no make up Lebih flawless Lebih make up yang flawless Kalau teman-teman Ege sendiri Gimana nih Biasanya Lebih senang karakter Make upnya Looknya Seperti apa sih Apa Lebih senang yang bold Lebih warm Atau Make up no make up Lebih colorful Kalau colorful Bisa juga Dites disini Jadi kayak Kita tidak perlu takut Apakah nanti Jadinya Jadinya mentareng banget Gitu ya Bisa juga Dites disini Kalau aku memang Tipe-tipe yang mentareng Juga sih mis Kayak kalau Udah kelihatan tuh Rasanya kayak Wah Lebih achieve Tapi Tapi Gak cocok sama mukanya Gitu Jadi Bingung juga Oke Seperti itu Aku biasanya tua Di belakang Lalu makin ke depan Makin Mudah Kalau misalnya Beberapa template Dari teman-teman Mungkin juga Bisa dilihat Ada beberapa Garis Lekukan Kelopak matanya Itu juga bisa Dipapai Sebagai referensi Kalau misalnya Mau dibuat Bentuknya seperti itu Silahkan Kalau misalnya Ada debu Teman-teman Jangan gosok Kalau digosok Karena debu tersebut Ada pigmentnya Nanti debunya Bisa kemana-mana Jadi nambahin warna Kalau teman-teman Mau yang surprise Yang suspense Seperti itu Tidak apa-apa Tapi kalau misalnya Teman-teman Aku mau tetap Dia tetap bersih Dari aku pakai Bubuk ini Teman-teman bisa Berdirikan sedikit Kertasnya Terus diketuk aja Diketuk ke bawah Ke lantai dahulu Jadi biar dia Tidak kemana-mana Kita tidak gesek Warnanya tidak kemana-mana Oke Nah Dari situ Kalau untuk bibir Bisa menggunakan ciklit Kalau mau warnanya Yang lebih Cerah Lebih neon Kalau misalnya teman-teman Mau Aku mau coba Kayak traditional look With headpiece Terus habis itu Mau yang neon-neon Gitu silahkan Ada juga yang lebih Klasik Mungkin dari cremate Crematnya Oke-oke Warnanya Aku pun bingung Kadang-kadang Kalau mau pilih warna Aku akan pilih Mungkin Ini Namanya Beat lights Lebih terang Sepertinya Mungkin akan yang lebih 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 sedikit Lebih Dengan Less glossy Karena kadang-kadang Aku lihat ada yang Lebih shiny Shimmering Shining Shimmering Splendid Oke Ini aku menggunakan Kuas Sedikit untuk Aplikasinya Supaya bisa lebih Detail Untuk bibir Biasanya Yang atas Lebih tua Tapi kembali lagi Ini bisa disesuaikan Dengan look Makeup teman-teman Kalau misalnya Teman-teman mau kayak Oh aku mau yang Benar-benar tipis aja It's okay Bisa juga Seperti itu Nah ini kita isi Aku isi dengan kuas Karena Jariku Kurang begitu Coordinated Dengan Eye to hand Coordinationnya Jadi Kita pakai kuas aja Biar lebih akurat Tapi Kalau teman-teman mau pakai Langsung dari Ini Kuas Bawaannya Boleh juga Karena kuas bawaannya Sangat Pigmentnya Sangat Ngambil pigmentnya Oke banget Jadi Bisa teman-teman Menggunakan juga Nah ini kita isi Silahkan Kalau mau ada Dari tengah dulu ya Miss Novi berarti Bisa dari kanan Bisa dari kiri Bisa dari tengah Biasanya sih dari tengah Karena Memberikan Esensi kayak Oh kalau dari tengah Berarti tinggal ke kanan Tinggal ke kiri Lebih Enak Begitu Tapi Boleh teman-teman Kalau misalnya Mau urut dari kiri ke kanan Silahkan loh Munggol Oke Jadi bibirnya Silahkan Boleh Masukkan juga Warna putihnya Kalau misalnya putih dari kertasnya Kayak aku mau ada Putihnya Silahkan Jadi seperti yang mungkin Teman-teman perhatikan Gak semuanya Aku isi blok Warnanya Color gitu aja Tapi aku juga Tinggalkan Putih-putih dari kertas Supaya bisa memberikan Dimensi tambahan Untuk bagian cahayanya Jadi buatnya effortless aja Gak usah kayak Wah harus kita isi satu-satu Nah Lebih intuitif Dan langsung Kelihatan hasilnya Nah kalau Sudah dari situ Teman-teman juga bisa Tambahkan mungkin Bagian alisnya Kalau teman-teman Mau tambahkan Silahkan Mau ditebalkan Gunakan Baik Ralatan yang bubuk Yang Powder base Atau Atau Even yang Lebih kuat warnanya Seperti cream matte Boleh Buat alisnya Aku pakai yang Lebih soft aja Mungkin Poprush aja Eyeshadow lagi Aku boleh tanya Sebentar gak Miss Novi Boleh banget Kita ada wacana Oh gimana Kalau kita Coba makeup Coba painting Pakai makeup Gitu Apa sih yang Dipikirannya Miss Novi gitu Apakah memang Ini adalah Sesuatu yang Gak cukup familiar Bagi Miss Novi Karena Tekniknya Apakah ada perbedaan Atau gak ada Atau gimana sih Sebenarnya Kalau Teknik makeup Pakai Painting Pakai makeup ini Tekniknya Kalau secara teknik Menurut aku Gak beda-beda jauh Cuman kan Mediumnya beda Kombinasi Dalamnya Materialnya Sedikit beda Jadi kalau misalnya Untuk yang Alat-alat lukis Biasa Atau alat gambar Biasa Mungkin memang Didesain Untuk di atas kertas Hanya saja Kalau makeup kan Mungkin lebih Difungsikan Untuk muka Isi topografi muka Lebih mengisi Pori-pori muka Jadi Lebih nyerap Mungkin Kalau Kenapa Miss Lebih menyerap Dia berada Biasanya lebih nyerap Maka dari itu Kalau misalnya kita pakai Kuas pun Biasanya yang nempel Residunya di kuas Lebih banyak Kalau pakai kuas Lukis biasa Dibanding kuas Makeup Kalau aku lihat Lebih mudah mana Lebih mudah pakai Makeup gini Atau pakai Alat lukis biasa Kalau Karena bawaan aku Adalah anak lukis Pasti aku akan jawab Lebih enak alat lukis Tapi kalau misalnya Ini menurut aku Lebih fun sih Karena Lebih eksperimen Untuk hal-hal Yang baru Terus abis itu kan Kita lihat dia behave Kadang-kadang Dia lebih shiny Lebih shimmering Yang efek sesuatu Yang kita gak dapet Kalau dilukis Jadi ada karakteristik Sendiri dari Si makeup ini Yang memang gak ada Yang gak kita dapetin Kalau pakai alat Lukis biasa ya Iya betul Kalau dari teman-teman Ega ini gimana Ada yang pertama kali Ngelukis Atau sudah terbiasa Ngelukis juga Pakai cat air Atau akrilik Atau sudah sering Atau ada yang Buru pertama kali Aku pertama kali Buru pertama kali Ya Gak bisa banget Ngelukis sebelumnya Soalnya Nguarnain juga Gak bisa Sebenernya Terus Gimana Kak Waktu ada Wacana kita mau Ngelukis Pakai makeup Gimana Apa yang Kesan kamu Ketika Ada wacana ini Aku Kayak Kan Kuliah udah mulai Libur nih Jadi Skill aku tuh Kayak Kurang Udah tumpul Gitu loh Udah gak bisa Ngapa-ngapain Jadi kayaknya Kalau Belajar Ya pasti bisa Gitu Tapi dari dulu tuh Gak pernah mau belajar Jadi Mumpung ada ini Jadi mungkin Ini saatnya Aku buat belajar Jadi sebenernya Excited Karena Selama Laman baru ya Iya Betul Kak Oke Tapi so far Ada kesulitan Atau Ternyata Tidak sesulit Yang dibayangkan Ternyata Tidak semudah Yang dibayangkan Terbalik Semudah Yang dibayangkan Memangnya Lebih mudah Yang mana Kalau menurut teman Ega Lebih mudah Make up Di wajah Atau Di kertas Kalau dibanding Di wajah Di wajah Lebih mudah Lebih mudah Ini mungkin Teman-teman Aminah Ini emang Udah jago Make up But it's okay It's a new Things to learn Jadi mungkin Selesai pandemi Kita bisa punya Hal baru Di portfolio Meningkat Skillnya Oke Lanjut lagi Miss Novi Ini Aku lihat Kamu udah Menambahkan Rambut Ya Aku Tambahin Rambut Jadi Kalau teman-teman Mau Nambahkan Rambut Yang menjuntai Terurai Atau Misalnya Aku mau Tambahin Model Rambut Baru Aku Lagi Tertarik Banget Nama Hairdue Mau Dicobain Disini Silahkan Loh Monggo Aku tadi Pakai Krimet Untuk Warnanya Yang Terang Ini Kalau gak Cukup Untuk Warna Coklat Tapi Teman-teman Boleh Mau Pakai Warna Yang Lebih Bow Silahkan Banget Monggo Banget Jadi Kita Boleh Tambahin Rambutnya Sesuai Kita Misalnya Rambutnya Agak Lurus Atau Bikin Menjadi Lebih Panjang Gitu Boleh Boleh Banget Boleh Perkreasi Dengan Hairdue Karena Menurut aku Hairdue Termasuk Dari Makeup Juga Mungkin Kemarin Sempat Spesialis Dengan Rambut Aku cuma Mau Rambut Doang Gak Mau Bikin Muka Begitu Jadi Teman-teman Juga Bisa Membangkitkan Tiba-tiba Passion Baru Selain Makeup Wajah Aku Juga Ingin Berkarya Di Bidang Hair Boleh Juga Nah Berarti Kalau Untuk Wajahnya Miss Novi Sudah Selesai Atau Ornamen Yang Lain Ya Betul Aku lagi Ke Ornamen Yang Lain Aku Lagi Nambahin Isi Dari Headpiece Ini Lagi Totally Gak Lihat Contoh Dengan Karian Dayak Yang Sebenarnya Jadi Bisa Berkreasi Juga Mungkin Bisa Jadi Desain Costume Baru Seperti Itu Ini Aku Asal Aja Mungkin Yang Warnanya Yang Oke Aku Tambahkan Disitu Bisa Pakai Apa Sih Gak Usah Pakai Salah Satu Terbatas Ada Salah Satu Alat Saja Bisa Dipakai Juga Untuk Alat Alat Yang Lain Biarkan Alat Yang Bekerja Untuk Kita Mungkin Untuk Headpiece Aku Akan Ganti Warna Yang Lebih Serang Juga Mungkin Seperti Ini Tetap Teman-teman Juga Boleh Dipakai Warna Putih Dari Kertas Jadi Enggak Usah Semuanya Diwarnain Pun Tidak Masalah Warna Yang Lebih Bold Ini Menggunakan Warna Berry Stardust Metallic Edition Karena Hidup Akan Lebih Seru Kalau Shimmering Jadi Aku Suka Pak Pakai Glitter Jadi Kalau Misalnya Ada Glitter Sedikit Biasanya Ada Kesempatan Glitter Sedikit Akan Langsung Utilize Is it Apply In Your Daily Routine Glitter Enggak Enggak Juga Kalau Daily Life Si Enggak Kalau Misalnya Buat Lukisan Maybe Yes Untuk Daily Life Biasanya I'm Sticking Bit Bit Back Ya Karena Aku Juga Sih Kalau Beberapa Kali Di Kantor Harus Bikin Sample Art Or Something Memang Kalau Pakai Glitter Lebih Seru Kadang Suka Pakai Glitter Lebih Seru Lebih Hasilnya Lebih Wow Tapi Kalau Daily Makeup Jangan Mungkin Kita Kurang Berani Untuk Sepertinya Mungkin Atau Special Location Tertentu Misalnya Party Atau Event-event Yang Memang Menuntut Lebih Bisa Jadi Spotlight Gitu Ya Oh Ya Bisa Juga Sih Disesuaikan Dengan Occasion Tapi Kalau Misalnya Dalam Bidang Berkarya Langsung Kayak Langsung Without Second Doubt Langsung Oke Ditambahin Apa lagi Aku Takutnya Nanti Tambah Maksimalis Begitu Jadinya Kayak Semuanya Aku Tambahkan Tapi Ega Gimana Udah Sampai Tahap Mana Udah Mulai Ke Headpiece Juga Atau Masih Explore Di Bagian Wajah Masih Di Wajah Ya Gak Apa Kita Fokus Di Wajah Memang Harusnya Fokus Di Wajah Ini Tambahan Saja Untuk Bagian Atas Kita Masih Ada 30 Menit Kita Templatenya Juga Masih Banyak Kalau Misalnya Ada Yang Cetak Lebih Dari Satu Bisa Sesi Kedua Mungkin Bisa Yang Pertama Ini Untuk Coba-coba Dulu Yang Kedua Yang Betulannya Boleh Mengel Untuk Ciklit Warna Yang Aku Pakai Ini Peach Kadang-kadang Yang Pertama Kali Kita Oleskan Itu Warnanya Berbeda Sama Nanti Waktu Pas Warna Kering Jadi Kalau Misalnya Penasaran Warna Sebenarnya Kayak Apa Mungkin Bisa Dicek Dulu Di Kertas Oretan Tapi Warnanya Sangat Fun Sih Aku Sangat Suka Warnanya Neon Dalam Hal Baik Neon Pasteli Oke Jadi Seperti Itu Kalau Misalnya Ada yang Penasaran Cara Buat Bikin Bentuk Bulu Mau Dalam Bentuk Mewarnanya Di Kertas Maupun Sebenarnya Selalu Buat Yang Tengahnya Dulu Lalu Kita Bikin Si Batang-batangnya Mengikuti Bentuk Luarnya Apa Outline-nya Jadi Bisa Dipakai Untuk Nanti Kalau Misalnya Ada tugas Gambar Mau Bikin Bulu Pikok Misalnya Bulu Merah Sama Jadi Tetap Buat Dalamnya Dulu Lalu Di Luarnya Kita Tambahkan Batang-batangnya Kalau Ada pertanyaan Silahkan Jangan Malu-malu Oke Gimana Gimana Kalau kita Buka Session Q&A Aja Ya Quick Q&A Munggo Silahkan Teman-teman Ega Kalau ada Yang mau Ditanyain Itu Kuasnya Apa harus Dibasain dulu Pakai air Atau langsung Aja Langsung Aja Kayaknya Kalau dipakaiin Air Malah Jadi Melawan Makeup Yang akan Nanti Dipakai Soalnya Kayaknya Ada yang Waterproof Banyak yang Waterproof Sepertinya Jadinya Langsung Aja Jadi Habis Misalnya Dibersihkan Dengan Isu Basah Bisa Langsung Dipakai Sama-sama Silahkan Selanjutnya Kalau ada Hasrat Pertanyaan Yang Membara Tidak Dapat Ditahan Dalam Hati Monggo Silahkan Kan Kata Kakak Anak Lukis Kan Aku kan Suka Ngelukis Di Baju Kayak Jaket Pakai Akrilik Aku Bingung Sekalian Mau Nanya Bisa Nggak Akrilik Dicampur Sama Cet Air Bisa Kalau Misalnya Dalam Lukis Misalnya Mau Apa Aja Kakak Mau Ngelukis Di Apa Yang Keringnya Lebih Cepet Duluan Dan Lebih Tipis Itu Yang Duluan Dioles Baru Yang Lebih Lama Keringnya Dan Lebih Tebal Itu Yang Selanjutnya Jadi Bisa Digabung Tentu saja Berarti Kalau Lebih Keringnya Cepet Si Cat Air Dan Lebih tipis Cat Air Baru Akrilik Seperti Kalau Misalnya Langsung Dicampur Di Satu Jadi Kita Blend Berdua Bisa Cuman Biasanya Cat Air Akan Langsung Kalah Karena Kalau Kita Belajar Si Kandungannya Cat Air Biasanya Cuman Bubuk Warna Dicampur Air Bindernya Paling Dikit Jadi Buat Cat Supaya Dia Tidak Terlalu Cair Kalau Yang Akrilik Dia Kan Kuat Banget Emang Dari Awal Dia Dari Diji Plastik Yang Ada Warnanya Dia Cairin Terus Abis Itu Maka Dari Itu Cepet Kering Jadi Keras Juga Jadi Bisa Disampur Cuman Nanti Rugi Di Kakak Aja Soalnya Cat Air Harus Disampur Lebih Banyak Untuk Dapat Warna Yang Kaka Mau Dibanding Akrilik Paling Bisa Kalau Dikit Dikit Cobain Aja Menurut Aku Sekarang Gak ada Bener Ata Salah Kalau Misalnya Itu It works For You Lakukan Saja Bisa Kalau Ditanya Bisa 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 Cuman Sedikit Tidak Nyambung Aja Kalau Digabung Kalau Misalnya Mau Yang Lebih Cocok Sama Cat Air Mungkin Sama Guash Atau Cat Poster Lebih Lebih Deket Sama Ini Konsistensinya Yang Halus Dan Guash Sebenarnya Cat Air Yang Ditambah Chinese White Gitu Makanya Dia Ope Kalau Mau Dipapur Mungkin Dekat Itu Dibanding Akrilik Tapi Kembali Lagi Boleh Dicoba Kalau Memang It works For You Warna Yang Pengen Didapat Seperti Itu Efek Efek Yang Disampaikan Ketemu Gak Apa Pak Pake Aja Semoga Menjawab Boleh Kalau Misalnya Ada Penasaran Kalau Misalnya Aku Suka Banget Makeup Fashion Aku Ingin Melanjutkan Sudri Aku Di Makeup And Fashion Boleh Silahkan Aku Aku Bukan Lulusan Fashion Tapi Teman-temanku Ada Fashion Dan Kita Masih Satu Divisi Jadi Kalau Misalnya Mau Penasaran Boleh Tanyakan Sesangga Ayo Waktunya Masih Banyak Untuk Bertanya Atau Sharing Tapi Selama School From Home Atau Kuliah Di Rumah Ada Tugas-tugas Dari Sekolah Yang Memang Untuk Buat Lukisan Atau Bikin Art and Craft Atau Memang Cuma Akademis Aja Dari Kemarin Yang Sudah Diberikan Dari Sekolah Kalau Aku Cuma Akademis Aja Kak Oh Gitu Kalau Aku Kuliah Desain Jadi Sesuai Jurusan Tugas-tugasnya Tugas-tugas Desain Juga Sesuai Jurusan Tugas-tugasnya Tugas-tugas Desain Juga Aku Tadinya Mau Seni Tapi Ternyata Untuk IPS Ipa Nggak Bisa Seni Aku Baru Tau Ipa Nggak Bisa Buat Seni Masa Aku Baru Tau Kalau Ipa Nggak Bisa Buat Seni Soalnya Dulu Aku Dari Jurusan Bahasa Soalnya Dulu Aku Dari Jurusan Bahasa Terus Kayaknya Kalau Zaman Zaman Dulu Dulu Kayaknya Masih Bisa Dari Semua Ini Kayaknya Jurusan Sekarang Nggak Bisa Ya Aku Baru Tau Juga Tapi Nggak Apa Sih Kalau Misalnya Pun Sekarang Tidak Sesuai Jurusan Apa Yang Dimau Asal Kita Tetap Punya Passion Terus Juga Belajar Di Luar Waktu Luang Pasti bisa Oke Sofar Gimana Semuanya Aman Sudah Sampai Tahap Manakah Sudah Rambut Yang Lain Gimana Di Rambut Ya Tapi Bagian Wajahnya Sudah Sesuai Semuanya Ya Oke Berarti Tinggal Kita Detail Ke Bagian Yang Lain Rambut Bisa Di Headpiece Bagian Terakhir Mungkin Di Headpiece Wah Ini Tidak Terasa Sudah Tinggal 15 Menit Lagi Teman Teman Tidak 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 Sambil Sambil Menunggu Proses Berkreasinya Mungkin Miss Novi Boleh cerita dulu Pengalaman Miss Novi Selama belajar Lukis Itu Ambil Jurusan Apa Terus Berapa Lama Dan Dimana Wah Kupikir Kamu mau Nanya Ini Miss Nando Bagaimana Pengalaman Kamu Menggunakan Makeup Asyik Jadi kan Kalau tadi Teman-teman Ada beberapa Yang Kendala Mau ambil Jurusan Lukis Tapi Nggak Bisa Atau Memang Jurusan Design Juga Jadi Mungkin Ini Bisa jadi Inspirasi Buat Teman-teman Ya Boleh Jadi Awalnya Wah Langsung Nostalgia Waktu Pas SMP SMA Orang tua Minta aku Masuknya IPA Karena Dulu Kita Berpikiran Kalau Kamu Masuk IPA Nanti Kuliah Gampang Dan Milihnya Terus Juga IPA Untuk Maaf Anak-anak Yang Sangat Pintar Terus Masalahnya Aku Kurang Pintar Jadinya Aku Masuk Masuk IPS Tapi Setelah Sampai Sini Aku Merasa IPS Maksudnya Itu Sebuah Sigma Yang Mungkin Orang tua Zaman Dahulu Berikan Cuman Sebenarnya Ya Udah Biasa Aja Semuanya Tetap Temu Majarin Setelah Masuk IPS Guru BK Aku Bilang Kalau Kamu IPS Tapi Kamu Suka Semi Masuk Interior Aja Interior Atau Arsitek Tapi Waktu itu Arsitek Masih Harus Ada Fisika Dan Kebetulan Aku Lebih Suka Kininya Daripada Fisika Jadi Ngapain Arsitek Terus Ya Udah Diminta Masuklah Interior Cuman Interior Kayaknya Kita Berkelut Dengan Bidang Furniture Aja Mungkin Bukan Tanjil Karena Aku Membuat Sesuatu Yang Bernyawa Mungkin Lebih Maka Dari Itulah Yaudah Akhirnya Membelot Inginnya Masuk Semi Terus 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 Jadi Tidak Sama Anten Dapat Tapi Pada Akhirnya Yaudah Masuk Jadi Memang Awalnya IPS Juga Ya Saya Anak IPS Anak IPS Macem Apa Kalau Suka Pajarin Kimia Agak Bingung Itu Satu Satunya Nilai IPA Yang Bagus Aku Pas Kelas 10 Yang Lainnya Ancur Ancuran Tapi Kimianya Bagus Jadi Rada Aneh Gitu Gak 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 Jadi Triknya Kalau Dari IPS Mau Eh Gimana Dari IPA Mau Ke Seni Itu Bisa Lewat Interior Ya Ya Mungkin Bisa Interior Mungkin Arsitek Bisa Jadi Mungkin Teman-teman Kalau Ada Kendala Berhubungan Sama Jurusan Atau Kedepannya Mungkin Bisa Dikulik Jurusan Apa Memang Pertengahan Itu Dan Itu Mungkin Bisa Mengakomodit Keinginan Kita Juga Betul Tepat Sekali Terima kasih Miss Mando Oke Ini aku Lihat Kamu Udah Mulai Kasih Detail Pada Bagian Bulunya Bagian Headpiece Yang Atasnya Bagian Tebal Yang Tipis Ya Betul Jadi Aku Pake Dua Yang Satu Pake Cheek Brown Warnanya Coklat Yang Satu Aku Pake Cream Tebal Warnanya Yang Ini Coklat Di Masih Dalam Spektrum Coklat Yang Sama Aku Pake Yang Muda Dulu Baru Pake Yang Tua Dulu Kalau Misalnya Teman-teman Penasaran Sama Watercolor Ini Persis Kayak Gini Jadi Kerjakan Yang Muda Dulu Baru Yang Tua Karena Kita Cepat Tambah 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 Aja Seperti Biasa Karena Aku Contact Point Yang Contact Point Pertama Maka Yang Bagian Tua Yang Bagian Dalam Sini Aku Oleskan Dulu Baru Aku Aku Cukup Puas Dengan Ini Nanti Kalau Misalnya Ada Bagian-bagian Yang Mau Ditambahkan Lagi Boleh Kalau Misalnya Teman-teman Memiliki Yang Ujungnya Lebih Seperti Eyebrow Pencil Bisa Juga Ditambahkan Bisa Oke Ini Miss Novi Sudah Selesai Atau Masih Finishing Kayaknya Sudah 95% Oke Oke Yang lain Gimana Teman-teman Ada Yang Sudah Sampai Tahap Finishing Juga Kayak Miss Novi Masih Jauh Masih Jauh Ayo Coba Gimana Oh Nih Lisa Nih Udah Selesai Ya Likit Lagi Tapi Masih Jauh Juga Oke Gak Apa-apa We still Have 10 More Minutes Actually Oh Nice Iya Aku Suka Bagian Di Atasnya Yang Headpiece Ada Kayak Bayangan-bayangannya Very Nice Menggunakan Dua Warna Yang Yang Satu Lebih Hangat Yang Satu Lebih Dingin Very Nice Mungkin Kalau Mau Cek-cek Dulu Nih Kamis Nafi Silahkan Ada tips Gak Buat Gambar Rambut Soalnya Aku Paling Gak Bisa Gambar Rambut Boleh Banget Mau Pakai Apa Nih Alatnya Apa Aja Makeup Atau Pencil Biasa Apa Aja Oke Kalau Pakai Pencil Aku Gak Bisa Oke Kita Ganti Kesini Dulu Jadi Kalau Untuk Rambut Apapun Itu Ingat Kalau dari belakang Pembukanya Lihat ke belakang Bentuknya kan oval Teman-teman harus tahu Cahayanya datang dari mana Apakah dari atas Dari bawah Dari belakang Tepatnya Tepatnya Biasanya Ada Ini Apa Namanya Belahan Rambut Mau kemana Terserah Biasanya di atas Ini Bentuknya Teman-teman Ngikutin aja Kalau misalnya Bulat Bentuknya Itu kita Ikutin Bentuknya Seperti ini Lengkung Jadi ini Namanya Cross contour Jadi dia Ngikutin Bentuk Benda Aslinya Misalnya Kayak kotak Aduh ini Maafkan aku Gambarnya Misalnya kotak Itu dia kan lurus Lurus aja Jadi dia cuma Lurus Lurus aja Sementara Kalau bentuk Yang organik Biasanya bulat Dia ada Lebih lengkung Nah ini sama Teman-teman cari Lengkungnya dulu Lengkungnya Misalnya udah ketemu Untuk arsirnya Biasanya Yang paling terang Misalnya yang kena disini Itu gak usah Diarsir banget Gak usah diisi Dengan warna Yang warnanya gelap Aja diisi Jadi ngikutin Si garis Lengkung Yang teman-teman Sudah ketemu Nah ini tengahnya Biasanya juga ada Dikit-dikit Ini itu udah Memberikan Sedikit Sedikit dimensi Untuk rambut tersebut Kalau ini Ini dasarnya aja Untuk bagian Yang kayak Iketannya Misalnya kayak Braid Apa sih namanya Itu Braid itu Bahasa Indonesia Adalah Kepa Oke Maafkan Kadang-kadang I cannot I cannot Kampur Kalian lihat Bentuknya Cari referensi Dari internet Apapun itu Biasanya di internet Banyak banget kan Teman-teman Tinggal ketik Google Hairstyle Apa gitu Pasti langsung Ketemu Cari bagian Luarnya dulu Misalnya Itu cari bagian Bagian luarnya Bentuknya Misalnya Kayak segitiga Teman-teman Cari bentuknya Bikin garis Bantu Terus Habis itu Tinggal ikutin aja Bentuk luarnya dulu Jangan bikin yang bagian Dalamnya dulu Bikin luarnya dulu aja Kalau sudah ketemu Barulah Teman-teman Sama Buat lengkungnya Lalu Tinggal kita analisa Yang mana yang bagian Lebih gelap Gitu aja sih Sebenarnya Sama seperti yang Misalnya Bagian dari depan Semoga ini menjawab Pertanyaan Dari depan Misalnya seperti itu Ya gitu lah Taulah itu apa Nah Ini Misalnya dari depan Misalnya dia sedikit Berliku Berliku Nah Ikutin liku luarnya dulu Nggak usah pikirin Bagian dalamnya Ikutin liku luarnya dulu Pas sudah dapat Bentuknya Barulah Teman-teman Seperti biasa Buat Alirnya Alurnya Alirannya Baru yang tinggal Kita kasih Bagian Lebih tuanya Seperti itu Jadi ini Teori ini Sama seperti Kalau teman-teman Kasih dengan Makeup Ataupun Pewarna lainnya Cari alurnya dulu Kalau udah ketemu Alurnya Tinggal kita decide Putuskan yang mana Yang mau lebih gelap Jadi misalnya Kayak ini Alurnya disini nih Di sini tinggal Teman-teman ikut ini saja Alurnya Yang tua Dulu Nanti akan ketemu Nah itu baru Yang sisanya Bagian Lebih muda Sama seperti itu Jadi Temukan dulu Cahayanya mau datang Dari mana Kalau misalnya Sulit banget Kayak aku gak kebayang Sama sekali Carilah referensi Gunakan teknologi Sebagai teman kita Meskipun kita kerjanya manual Tetap aja Kita kalau ada teknologi Itu kan sifatnya Bantu Dipakai aja Cari di internet Sebentar Google Hairstyle ini Contohnya apa Tinggal Ikutin bagian luarnya dulu Tentukan alurnya Langsung kita isi Dengan warnanya Tapi kembali lagi Teman-teman harus Lihat Kalau misalnya Dalam sehari Kayak Oh aku jadi Super master Darem Membuat rambut Well Good for you Mungkin Anda Terlahir dengan Talenta seperti itu Tapi kebanyakan Dari kita Mungkin Teman-teman juga Latihan dulu Gak apa-apa Yang pertama kali gagal It's okay Nanti juga lama-lama Akan bisa dengan Sering berjalannya Kalau latihan terus Semoga menjawab Pertanyaannya Ya kak Thank you Thank you Oke Thank you nih Jadi ternyata teman-teman Banyak pertanyaan Di luar Teknik ngelukis Dengan makeup ini But it's okay Tetap akan menambah Knowledge juga Dan Ternyata Tanpa disadari Kita sudah masuk Di menit-menit terakhir Sesi melukis kita Teman-teman Jadi Gimana Kalau udah teman-teman Sudah selesai Aku udah kak Yes Yang udah boleh ditunjukkan Ke screen Mungkin Miss Mungkin Sambil Gallery view Bisa lihat Artwork Teman-teman Semuanya Oh wow Cool Aku suka deh Warnanya terang banget Terutama di bagian Bulunya Oh that's cool Keren Keren Sangat ini Sangat halus Very nice Good job At leastnya bagus banget ya Itu ada gradasinya juga Sambil lihat Sambil lihat Sambil lihat Sambil lihat Sambil lihat Satu-satunya Yes Silahkan Di display Teman-teman Artworknya Karena kita udah Selesai nih Sesi melukisnya Nah Kak Josefin juga Warnanya Bold Very nice Cool Sudah dapet Yang mana bayangannya Juga keliatan Yang pakai Apa namanya Powdernya juga Kelatan Apa Ketara Dimana bagian Yang gelap-gelapnya Oh nice Ini colorful banget nih Miss Novi Anugraha Putri Bagian headpiece-nya Very colorful Halo Hebat-hebat Ntar ya Karena ada dua slide Jadinya aku satu-satu ya Lihat Yes Oke Oh nice Aku udah selesai juga nih Oh keren-keren Iya Anugraha Putri Nice Itu headpiece-nya Kamu rajin banget Hebat deh Oke Nice Oh ini keren nih Siapa nih Kak Ashiva Kok cool Bagus deh Aku suka eyeshadownya Oke Banyak dari teman-teman Yang kayak Aku Yang keren deh Banyak dari teman-teman Yang kayak Aku Yang keren deh Eh Satu-satunya Putri Mampus balik Oh Kamu tambahkan Untuk dulu Dibawaknya Keren banget Oh Kak Ajeng Very nice Aku suka Dekombinasi warnanya Banyak Berbedaan Warna Merahnya Di Aplikasikan Dibawaknya Dulu ada Kak Oh Kamu Ini Efek-efek Pakai slide-nya terlalu banyak. Jadi, mungkin kita nggak bisa lihat detail satu persatu ya. Nah, jadi nanti mungkin teman-teman setelah ini bisa foto hasil karyanya. Kemudian bisa tag aja ke Instagram kita. Di-upload di Instastory atau di feed teman-teman. Lalu tag ke account Instagram kita ke Instagram Space. Dan bisa ke M&A Cosmetics juga. Jadi, teman-teman yang lain yang nggak ikut sesi ini bisa lihat apa yang sudah kita tahu hari ini. Nanti kita bisa menikmati hasil karya teman-teman juga ya. Kita bisa menikmati hasil karya teman-teman juga ya. Mungkin boleh aku minta sekali teman-teman boleh minta sekali teman-teman angkat gambarnya ya. Kita foto bareng sebentar. Yeay. Aku juga sudah selesai. Oh, salah. Yes. Kalau ada yang belum selesai bisa dilanjutkan lagi nanti. Kita mau foto bersama dulu. Oke. Aku kasih apa-apa ya. Sementara ini ada yang bolak-bolik keluar. Kayaknya mungkin sinyalnya hilang ya. Oke. Berarti kalau fotonya harus beberapa kali ya, Miss Tita. Karena ada beberapa slide ya. Oke. Ya. Boleh karya-nya dipegang di sebelah di sebelah mukanya kayak gini. Yeay. Kak Nazwa, yang kelihatan handphonenya aja. Oke. Siap. Oke. Yang di sini, Fitri Ayu. Boleh di-show dulu. Dan Regin. Siap. Biar semuanya lengkap. Siap. Oke. Oke. Videonya. Kak Regin. Oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, tiga. Oke. Aku geser slide kedua. Siap semuanya. Satu, dua, tiga. Bagus-bagus sekali. Sekali lagi. Oke. Satu kali lagi. Terakhir. Slide terakhir. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi. Ditahan sebentar. Maaf. Satu, tiga. Ah, bagus-bagus banget. Oke, plus dong untuk kita semuanya, teman-teman. Yeay. Yeay. Sebelum kita mengakhiri, aku penasaran nih, sama pendapat teman-teman Ega. Kalau tadi, di awal-awal katanya sulit, apa, lebih sulit dari yang dibayangkan. Nah, setelah selesai, gimana? Ada kesan-kesan yang ingin disampaikan, yang di-share? Seru sih, Kak. Penasaran, aku tidak pengen nyoba lagi. Mm-mm. Seru cuma. Mereka make up, Kak. Kan biasa. Lebih gampang buat di muka langsung, gitu. Mau gambar lagi. Mau gambar lagi. Jadi, pengen gambar lagi. Karena nggak bisa gambar di muka, sekarang nggak bisa keluar-keluar, jadi gambar di kertas aja makeup-nya. Oke. Bapak-bapak, semangat ya, Kak. Semangat kalau gitu. Oke, berarti, jangan lupa ya, di-tag ke kita, hasil karya teman-teman, supaya kita semuanya bisa menikmati hasil karya teman-teman juga. Dan juga, nanti akan tayang juga di YouTube kita, YouTube Ganara Art, di Nusantara Art Festival edisi, kita belum temukan edisi ke-10 atau ke-11. Jadi, kalau untuk hari ini, kayaknya cukup, dari aku, dari kita, sudah cukup. Terima kasih banyak teman-teman Ega dan Emina atas partisipasinya dan kerjasamanya. Sekali lagi, aplaus untuk kita semuanya. Yay! Thank you so much, aku Nando dari Gana Art, undur diri, pamit. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, semoga kita akan bertemu lagi segera. Bye-bye semuanya. Bye, Kak. Bye, Kak. Makasih. Makasih ya. Makasih. Makasih, Kak. Makasih. 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 Terima kasih.